Yang membentang sepanjang 1,8 km ini, ini adalah ruang area daripada anak nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to our channel Dinas Parwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan jumpa lagi dengan Kak Ros, kali ini dalam edisi Malapak Mautalama Parwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan tentunya saat ini Kak Ros berada di salah satu daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Padang Paryaman, tepatnya di Ulaan Tapakis. Dan kali ini Kak Ros sudah bersama salah seorang pelaku parwisata, beliau adalah Uda Adi Kurniawan, yang merupakan Ketua Pogdarwis dan juga Direktur Bumnaknya Ulaan Tapakis ini. Selamat siang Uda Adi. Selamat siang Kak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah. Oke Uda Adi, kita dari Dinas Parwisata Provinsi Sumatera Barat, mau talama dengan Uda Adi mengenai kawasan Green Tower Park ini. Bisa berbagi dong sama kita tentang kilas balik kawasan ini sebelum menjadi daya tarik wisata seperti ini, kira-kira seperti apa dulunya ya Uda Adi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Parwisata, ini konten yang saya pribadi sering nonton dan alhamdulillah kebetulan kali ini saya yang diapresiasi oleh Dinas Parwisata, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Kak Ros dan tim. Bercerita tentang Green Tower Park, mungkin kita flashback ke lima tahun di belakang Kak. Ya. Kawasan ini adalah tempat kami bermain, tempat kami mencari uang jajan sekolah. Jadi memang kawasan ini tuh namanya belum se-branding kayak sekarang Green Tower Park, namanya adalah kawasan Pasia Kambiatigo. Pasia? Pasia Kambiatigo. Pasia Kambiatigo, kalau secara ininya pasir kelapa tiga gitu ya. Pasir kelapa tiga. Nah, iya kawasan ini namanya Pasia Kambiatigo. Pasia Kambiatigo. Namun, dia memiliki satu kawasan yang dalam dialek Portugis namanya Estuaria. Estuaria kalau dialek ulakan karena perubahan bahasa menjadi talau. Nah, jadi kalau di orang pasi bilang talau itu sama dengan Estuaria. Estuaria adalah semenanjung di tepi pantai yang ditumbuhi oleh hutan bakau dan mangrove dan segala macam keragaman hayati di dalamnya. Dan itu menjadi kegiatan kami sewaktu kecil di daerah ini seperti menangkap kepiting bakau, mencari lokan, memanen buah nipah, dan segala hal di dalamnya. Itu sedikit kelas balik tentang Green Tower Park. Oke, menarik sekali ya. Dan makanya sekarang namanya Green Tower Park gitu ya. Ada sejarahnya juga, Kak. Ada sejarahnya juga? Ada sejarahnya juga. Gimana tuh sejarahnya? Jadi, Green Tower Park itu baru di-branding di tahun 2019 setelah program dari kementerian masuk, baru kita ubah namanya menjadi Green Tower Park atau memang orang ke kawasan ini. Kita kemana? Ke GTP. Jadi, GTP itu adalah nama korong, Kak. Dulu, GTP itu kalau kita jual nama korong, wah ini kurang nih. GTP itu singkatan dari ganti yang tengah padang. Jadi, kita di Timpok Darwis, gimana supaya menjual, yaudah kita brand dengan Green Tower Park. Itu memang kawasan taman talau hijau kan gitu. Itu sedikit tentang nama. Kalau untuk konsep dari pengembangan kawasan ini seperti apa, Udadi? Sebenarnya kawasan ini dari Pasik Kambetigo menuju Green Tower Park, ini padu padan perubahan konsep, Kak. Dari yang awalnya memang kalau pesisir pantai, umumnya ya, wisatanya wisata kuliner, kan gitu, Kak. Tapi, kita di sini berangkat dari tahun 2016 setelah Pasca Nagari Ulakan dimakarkan menjadi tujuh nagari, Kak. Oke. Nagari Ulakan selama ini, Alhamdulillah, sampai saat sekarang dikenal dengan wisata religinya, ikonik, dengan makam Sia Burung Nudin. Namun, setelah tahun 2016, Nagari Ulakan menjadi tujuh nagari, sampai saat ini. Dan kita di Nagari Ulakan harus melahirkan inovasi baru dengan ikon apa lagi nih? Kita udah punya wisata religi, kita udah punya wisata kuliner, ekowisata dan edukasinya mana nih? Alhamdulillah, Green Tower Park berada di tengah-tengah dua kawasan yang mengapit, yaitunya makam Sia Burung Nudin di Ulakan dan Pantai Tiram. Nah, ekowisata dan edukasi Glintal Park di tengahnya. Menjadi satu destinasi pilihan untuk dua destinasi penyokong lainnya. Ya, dan ini tentunya bisa dikunjungi oleh semua wisatawan, pasti. Alhamdulillah, iya, Kak. Kemudian, untuk pendanaan pengembangan kawasan ini tuh seperti apa nih? Kita juga pengen tahu nih, Uda. Iya, pendanaan, Kak, ya. Mungkin sedikit Adi bercerita tentang pendanaan, Kak. Dari suadaya masyarakat, namun tertatih-tatih dalam lima tahun terakhir. Karena Adi juga hijrah dari Jakarta setelah selesai sekolah pulang. Dan memang kita awalnya masyarakat itu tidak percaya loh, Kak. Dengan apa yang menjadi visi, karena kita harus meyakinkan. Karena mindset masyarakat, apalagi ini niat mama. Saat kita mohon doa restu, pariwisata yang di luar tema yang dua tadi, religi dan kuliner. Ini mungkin tanggapan di awalnya, ini maksiat kan gitu. Bakal datakan maksiat, bakal datakan mudarat. Nah, kita di sini sulit kedapatan restu di awal-awal tahun 2015 itu. Namun kawasan sudah dibangun, Kak. Kita buka dengan memang dulu kita tuh sering kampanye bagaimana memanfaatkan atau mengoptimalkan daripada penggunaan dana desa. Itu memang kita saat itu di lembaga permasyarakat tenagari sangat mengontrol jalannya dana desa ini. Kalau tidak tepat sasaran dengan sesuai azas manfaat, bukan azas kepentingan, enggak ya. Azas manfaat itu memang kita kawal. Dan alhamdulillah kita direstui, 2015 kita retas jalan ke dalam. Malah, ya. Dari gerbang masuk? Iya, gerbang masuk ke dalam yang rabat beton itu menggunakan dana desa. Alhamdulillah saat itu Bapak Wali Nagari yang menyebat Pak Nurdin itu. Tahun 2015 kita direstui dengan total kurang lebih 200 jutaan. Kita dapat restu untuk jalan ke dalam, Kak. Nah, beranjak dari situ, 2015 masih dalam kawasan Pasir Kambitigo saat itu. Kita ditambah lagi tuh dananya tahun 2017 BUMNAK juga ditambah lagi tuh untuk penyertaan modalnya. Alhamdulillah kita masih dipercaya namun untuk konsep Green Talaupar saat itu masih jadi angan mimpi-mimpi besar. Karena untuk penyelenggaraannya, pembangunannya butuh dana yang banyak juga, gitu, Kak. Sementara kepercayaan masyarakat belum kita dapat. Nah, di 2017 itu momentumnya, Kak. Jadi momentumnya tuh, Adi waktu itu memang sering berkegiatan di alam. Dan banyak kawan-kawan yang ingin mengetahui kampung halaman ini. Jadi, di bawah mereka ke sini, acara camping, reunian di kawasan ini. Dan mulai memperkenalkan yang masih saat itu kawasannya memang Pasir Kambitigo. Oh, dulu juga ada arena buat camping ya? Jadi, dari perguruan-perguruan tinggi, teman-teman di kampus, kalau seperti acara diklat, lalu acara camping ceria, itu sering di sini, Kak. Itu di 2017. Yang ini belum ada yang sebutnya? Belum, belum ada sama sekali. Belum ada penataan ini. Nah, di 2018, Alhamdulillah, kita diapresiasi. Karena di awalnya tadi, Kak, kita optimalisasi dana desa tadi untuk memang mengembangkan sektor sesuai dengan agak tinggi sih, Kak, bahasanya. Nawacita atau gimana gitu. Yang kita tahu, pokoknya ini dana harus masuk ke satu sektor yang memang nanti masyarakat akan menggantungkan ekonominya di dalam gitu. Dapat-dapatnya ya? Ya, karena seperti yang di awal tadi, kawasan ini tempat nyari uang jajan kita waktu kecil. Jadi, kita nggak minta uang jajan ke orang tua, kita di sini nangkap ke Piting Bakau, gitu. Jualnya ke Padang, terus Lokan, kan gitu. Jadi, jalan nggak ada. Nah, jadi kesempatan juga buat kita. Tahun 2018, Adi coba masuk kepada satu program dan waktu itu hanya dapat kuota 8 di Sumatera Barat, di Padang Pariaman, Alhamdulillah kita lulus 2. Itu nama programnya, Kak, Pilot Project Inkubasi Inovasi Pengembangan Ekonomi Lokal dari Kementerian Desa. Kita diapresiasi saat itu melalui BUMNAK, pesisir ulakan madani, di-stimulasi dana sebesar 1,3 miliar, Kak, tahun 2019. Baru kita realisasikan mimpi besar lagi. Dan itu yang bisa untuk penataan ini, gitu ya. Oke, luar biasa. Terus, untuk ide mengembangkan kawasannya menjadi seperti ini, itu dari mana ya? Mungkin datang dari mimpi dulu, atau di mana? Dapat wangsit gitu, Kak. Transpirasinya dari mana? Kebetulan, Kak, Adi melalang buana bahasanya itu memang 5 tahun semenjak tamat SMA di tahun 2009 itu sampai tahun 2015, kalau pepatah orang tua mencari kampung orang karena kampung awa, Kak. Adi main waktu itu ke Braw, Kalimantan Timur. Melihat pengembangan daripada daya tarik trekking mangrove ini, banyak teman-teman di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi memang matang dalam mengembangkan. Dan kita punya satu keunikan juga, kalau orang di luar sana mangrove, didominasi mangrove, bakau, kita punya hutan nipah yang memang mendominasi juga, gitu. Nah, terbayang-bayang waktu itu, kalau di strategi bisnis memang amati, tiru, modifikasi itu diterapkan, sih, Kak. Namun yang perlu kita sampaikan adalah di Braw saat itu rekornya 1,4 km, Kak, trekkingnya. Saat ini, Green Talaup Park 1,8 km. 1,8 ya? 1,8 km. Berarti masih rekor kita, ya? Insya Allah. Tapi mudah-mudahan, lah. Makin panjang kita, nanti orangnya makin panjang juga, gitu. Oh, memang masih ada space untuk memperpanjang trekking, kawasan trekking gitu, ya? Jadi, sedikit perlu disampaikan juga, Kak. Jadi, kawasan Nagari Ulakan itu, melalui perna Nagari Ulakan, memang mengamanahkan 5 kawasan destinasi wisata di Nagari Ulakan setelah pemakaran tahun 2016 itu, Kak. Untuk Green Talaup Park sendiri, Alhamdulillah, kita diberi restu oleh Niam Mama, Cadet Pandai, Alim Ulama, Bunda Kandung, itu sebesar 15 hektare, Kak, untuk khusus Green Talaup Park. Masih ada 4 kawasan lainnya. 4 kawasan lainnya itu masih berada di dekat sini? Masih di Nagari Ulakan. Masih di Nagari Ulakan, yang setelah pemakaran tahun 2016 menjadi hanya 5 korong, yang awalnya tadi 19 korong, Kak. Nah, jadi kita lebih fokus ke pengembangan, itu ada loge namanya, loge cottage, yaitu untuk kuliner khas pesisir, lalu ada tonsine village namanya, itu kita branding dengan wisata sejarahnya, lalu ada agrowisata, dan tour ke pulau. Jadi, Nagari Ulakan itu memang kaya potensi untuk warisata, Kak, gitu. Oke, itu sudah terrealisasi? Nah, yang baru kita bergerak di 3 tahun terakhir ini, baru fokus ke Green Talaup Park. Green Talaup Park, ya. Nah, selama ini kan kita juga mungkin, wisatawan yang ada di luar, hanya bisa menyaksikan dari tayangan posting-postingan teman-teman, kemudian dari Youtube juga ya. Nah, kita ingin tahu nih, dari Uda Adi sendiri, selaku pengelola kawasan ini, kira-kira spot-spot yang menarik, yang bisa kita tawarkan untuk para wisatawan di daerah ini, maksudnya di kawasan Green Talaup Park ini, seperti apa? Mungkin para wisatawan, kalau yang datang di sini, bisa melakukan hal-hal seperti ini, kemudian juga bisa menikmati apa, dan membeli apa, gitu. Mungkin orang, karena kita baru operasional itu, setelah pandemi, setelah PSPB Kabupaten Padang-Panaman itu dicabut, tanggal 6 Juni, seingat saya, tahun 2020, setelah, era new normal ya? Iya, era new normal, kita baru beranikan, langsung lakukan self-launching saat itu, bersalaman dengan kondisi pandemi, kita juga terkejut, pembangunan selesai, nyatanya pandemi, gitu, kak. Nah, kita buka operasional, tryout, untuk pengunjung konvensional, jadi bayar tiket, nikmati alam yang ada, foto-foto, dan itu, Alhamdulillah viral sampai sekarang, kak. Tapi, sebenarnya, kalau pengen dikulik lebih dalam, Green Talaup Park, melalui tema ekowisata dan edukasinya, itu banyak paket di dalamnya, kak. Yang pertama, mungkin, sedikit tadi ceritakan, itu ada paket, GTP, kearifan lokal dan edukasi, ada namanya Mangaca Talao, kak, ada namanya sahabat melayan. Mengaca Talao itu seperti apa? Mengaca Talao ini, seperti yang tadi ceritakan di awal, kegiatan masyarakat, yang memang menjadi daya tarik sendiri, kepada wisatawan yang datang. Wisatawan dapat berinteraksi, bagaimana, apa sih yang ada di dalam Talao itu, gitu. Oh, oke. Nah, masyarakat dengan aktivitasnya, kita beri, mereka unang untuk mendampingi, karena memang, mereka tahu medannya, wisatawan pengen tahu lebih dalam juga, tentang Talao ini. Nah, kita berinisiatif untuk menjadikan, ini satu paket. Lalu, ada paket sahabat melayan namanya, kak. Terus, ada industri kreatif masyarakat, dan seni budaya, gitu kan. Kalau mungkin di daerah-daerah lain, paket Basile, Batam Botansa, umumnya di Minangkabau, kan itu yang diinin, enggak. Tapi, kalau untuk di Green Talao Park, kita lebih menjual experience-nya, gitu. Jadi, wisatawan bisa menikmati sensasi, gimana sih rasanya nangkap kepiting bakau, gimana sih rasanya ngambil lokana. Ini yang terus kita giatkan, terutama di kawan-kawan Pogdarwis, supaya mengangkat paket ini, bisa dikenal lebih jauh oleh wisatawan nantinya, gitu kan. Dan sejauh ini, paket-paket tersebut sudah banyak yang... Sudah diakses. Sudah diakses. Ya, sudah diakses. Tapi, memang tidak seperti... Ini kan kuatnya di local wisdom-nya, Kak. Jadi, kalau untuk paket seperti itu, terakhir kemarin, di bulan Maret, kita juga jual paket itu ke Pekan Baru, Kak. Jadi, memang ada satu hal yang unik, ketika mereka ingin tahu apa yang menjadi kegiatan masyarakat, dan enggak banyak orang yang tahu juga, Talawo itu ternyata kaya akan karena ke araban hayati, belum lagi mereka bisa berinteraksi dengan satwa-satwa yang ada di dalam, flora dan pauna-nya, gitu kan. Itu satwa yang ada di dalam, udah jenak, gitu ya. Insya Allah, mereka bersahabat, Kak. Sejauh ini sudah berjalan kurang lebih tiga tahun, ya? Iya, tiga tahun. Pembangunan kawasan ini? Sejak pembangunan. Sejak pembangunan. Nah, kira-kira keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan kawasan ini seperti apa, Nildadi? Memang mengusung konsep CBT, kayak community-based, target kita memang bagaimana mengangkat partisipasi masyarakat ini. Karena di awal kita juga tidak mendapat kepercayaan penuh. Tapi setelah kita buktikan memang pariwisata ini menjawab semua permasalahan khususnya ekonomi, masyarakat memang terlibat penuh. Apalagi saat pembangunan, trekking yang membentang sepanjang 1,8 km ini, ini adalah ruang karya daripada anak negari, Kak. Jadi memang tukang-tukang lokal kita libatkan di dalam. Tanpa satu alat berat pun, Pak. Jadi, jadi kita memang langsung dengan tenaga lokal, kita selalu kelolakan dengan masyarakat, masyarakat pun senang. Mereka dapat satu kegiatan yang memang juga mencukupi untuk ekonominya. Itu untuk pembangunan. Nah, sudah satu tahun lebih pengelolaan. Di sini, kita yang perlu kita sampaikan ke masyarakat adalah Green Tower Park memang dengan konsepsi BIT-nya itu bermitra dengan masyarakat, Kak. Nah, jadi kebetulan Adi di BUMNAK, badan usaha milik Nagari, ini menjadi lidernya bermitra dengan dua kelompok. Jadi, ada kelompok sadar wisata untuk operasional kegiatan, ada namanya satu lagi kelompok usaha ekonomi masyarakat Nagari atau yang disingkat KUEMNAK, Kak. Nah, jadi kemitraan ini didampingi juga dengan PBP, yaitu pelaku bisnis profesional dan asosiasi-asosiasi yang selama ini mendampingi kita, Kak. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam dan terima kasih kepada kakak-kakak yang memang membina selama ini, Kak. Oke, oke, oke. Nah, sejauh ini untuk prospek pasar dari kawasan ini keluar, bagaimana Udah Adi wisatawan yang datang berkunjung ke sini banyakan domestika atau sudah turis internasional juga udah banyak yang berkunjung ke sini? Data yang kita peroleh, Kak, di tahun 2020 itu kita rekap omset selama 6 bulan, maaf, 7 bulan dari Juni sampai Desember. Selama 7 bulan itu kita rekap kunjungan sebanyak 73 ribu dengan total omset 471 juta. semua interaksi yang ada di Green Talao Park. Itu total operasional di dua kelompok yang kita mitrakan dengan BUMNAK ada Port Darwis dan Kuem itu menyerap tenaga kerja sekitar 85 orang, Kak. Dan yang menariknya di Kuem ini, Kak, karena Kuem ini visi kita ke depan adalah bagaimana mengangkat komoditi khas Talao ini memang menjadi satu daya tarik juga, gitu. Nah, jadi untuk prospek kunjungan ke depan orang kalau berkunjung ke Green Talao Park kalau belum nyoba Nipah itu belum ke Green Talao Park orang kalau ke Green Talao Park belum bawa namanya Lokan belum ke Green Talao Park orang kalau ke Green Talao Park belum merasakan sensasinya nangkep ke piting bakau di habitatnya langsung itu belum ke Green Talao Park dan itu buat Nipah juga udah banyak apa namanya dijadikan berantara ya, itu olahan ya, udah banyak diolah ya dan juga di dalam kawasan yang apa namanya tracking yang 1,8 hektare yang di dalam itu juga masih sampai sekarang udah masih apa namanya masih terlaksana ya, itu namanya masyarakat setempat mencari lokan dan juga sering terjadi transaksi jual beli ya, di dalam mungkin Kakak tahu oke, luar biasa oke, udah Adi kita juga pengen tahu nih rencana dan harapan udah di kedepannya untuk pengelolaan kawasan ini seperti apa mungkin harapan ke depan tentunya menjadi dapat mewujudkan visi Green Talao Park di awal Kak memang kita di awal ingin mengangkat berajat nagari dan memperkenalkan nagari Green Talao Park sebagai etalase nagari itu visi menjadikan Green Talao Park adalah destinasi yang unik unggul dan berdaya saing jadi melalui visi ini tentunya harapan kita ke depan adalah kita tetap menjalin pentahelix dengan teman-teman di pariwisata karena memang kita butuh pendampingan yang ekstra karena kita juga masih baru di dunia pariwisata Kak kita masih butuh masukan-masukan dari semua pihak untuk mengembangkan destinasi yang memang secara potensi itu sangat luas Kak nah sesuai yang dijabarkan tadi untuk nagari ulakan sendiri yang dipernahkan di nagari ulakan kita diamanahkan lima kawasan Kak ini untuk Green Talao Park aja udah lima tahun kan Kak kita masih punya kawasan-kawasan lain di nagari ulakan yang memang berbasis kearifan lokal dengan konsep CBT-nya yang harus menyerap tenaga kerja dan memang memajukan ekonomi masyarakat dan targetnya adalah melalui badan usaha milik nagari nagari ulakan itu menjadi nagari yang mandiri nanti Kak di tahun mungkin kita bercita-cita 2030 atau 2040 ke depan dan kita wujudkan itu melalui guna pesisil ulakan mandani di sektor pariwisata gitu Kak oke baik pencana pariwisata demikian tadi mau telama kita bersama salah seorang pelaku pariwisata Kabupaten Padang Pareman luar biasa sekali semangat Uda Adi bersama rekan-rekan dalam membangun nagari dengan pengembangan kawasan wisata seperti ini tentunya juga didukung oleh perangkat nagari atau desa ya Uda Adi ini patut kita acungkan jempol pastinya baik Uda Adi ini ada kenang-kenangan dari Dinas Perwisata Provinsi Sumatera Barat iya mohon diterima dulu ya wah terima kasih Kak iya lambai kan ke kamera iya terima kasih Kak Ros tertutup terima kasih ini Kak ada bingkisannya juga terima kasih Kak Ros siap di dalamnya ada ini siap baik menurut saya perwisata demikian tadi mau telama kita dengan Uda Adi pengelola kawasan Green Tower Park di Kabupaten Padang Pareman sampai jumpa di edisi malapak berikutnya tentunya dengan pelaku perwisata dan ekonomi kreatif lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perwisata salam piti maswa salam piti maswa salam piti maswa salam piti maswa Sub indo by broth3rmax